Di video sebelumnya kita telah berhasil kencan dengan Angga dan apa yang akan terjadi selanjutnya, yuk kita lihat Nah disini kalau saya lihatinnya setelah relation point mencapai 745 pergilah ke area 2 jam berapapun Oke langsung aja disini saya pergi ke area 2 ya Nah udah masuk nih ke dalam eventnya Hari itu aku tengah berjalan dan melewati klinik tempat Angga bekerja Kebetulan sekali aku melihat Angga yang baru keluar dari klinik Kak Angga Melihat player Oke melihat player bukan melihat Ica nih teman-teman Ica, kata Angga Kak Angga baru selesai kerja Iya kamu mau kemana, tanya Angga Jalan-jalan aja, kata Ica Oh iya kebetulan aku mau jalan-jalan juga sama Bella Bellu Siapa tahu kamu mau ikut Boleh kak, kata Ica Angga mengajakku ke rumahnya Ternyata rumahnya tidak terlalu jauh dari klinik Kita berdua cukup berjalan sebentar Tau-tau sudah sampai di depan rumahnya yang besar Ketika pintu dibuka, ternyata Bella dan Bellu telah menanti kedatangan kami Oke Ternyata Bella dan Bellu itu adalah kucing-kucingnya Angga ya teman-teman Lucu banget nih ya Itu kucing yang abu gitu lucu banget ya matanya Bella dan Bellu berlari menghampiri Angga dan Angga langsung menggendong keduanya Diperlukan Angga, keduanya saling bertatapan satu sama lain Sambil sesekali Bella menyentuh Bellu dengan perlahan Namun Bellu mengeluarkan ngeungan yang cukup galak dan membuat Bella terkejut Melihat itu, aku tidak bisa menahan untuk tidak tertawa geli Tingkah kedua kucing itu sangat lucu dan mengemaskan Kenapa Bellu? Tanya Angga Bellu menatap Angga sampai mengomel Namun Angga mencium Bellu dan seketika Bellu lulu dan menikmati kasih sayang diberikan oleh Angga Sedangkan Bella yang terlihat masih terkejut dengan Bellu yang memarahinya Menatap ke arah Angga dengan tetapan memelas seakan-akan meminta pembelaan dan kasih sayang Ya Bella, kata Angga Isha tolong pegangin Bellu ya, kata Angga Aku mengambil Bellu dari Angga dan mengelus-ngelus Bellu bulu putihnya yang begitu lembut sambil tersenyum hangat Sekarang kita pasingin mereka kalung dan tali buat jalannya ya Bentar, aku ambilin dulu Angga Angga menurunkan Bella dan membiarkannya berjalan-jalan di sekitar rumah Selagi Angga mengambil tali dan kalung dari kedua kucing itu Bellu terlihat nyaman berada di pelukanku Dan tidak lama kemudian Angga pun datang kembali membawa dua buah tali berwarna biru dan pink Icah, kamu bisa pasangin talinya ke Bellu Aku menerima tali berwarna biru dari Angga dan memasangkan tali itu dengan hati-hati Beruntung Bellu adalah seekor kucing yang sangat tenang sehingga mudah bagiku untuk memasangnya Namun dari arah ruang makan Bella, diem dong, dipasang dulu talinya ya Bella, kata Angga Sini aku bantu kak, kata Icah Aku menurunkan Bellu dan membantu Angga untuk menenangkan Bella Bella, bentar aja kok, kata Icah Namun bukannya menjadi tenang, Bella malah semakin memberontak dan tanpa sengaja kukunya mengenai tanganku Aduh, kata Icah Bella, kamu kok malah nyakar sih, nakal kamu, kata Angga Sakat akan mengerti dengan perkataan Angga Bella seketika menjadi diam dan akhirnya Angga berhasil memasangkan tali di leher kucing itu Kamu gak apa-apa, tanya Angga Aku gak apa-apa, kak, kata Icah Mana coba aku lihat tangannya, kata Angga Aku mengulurkan tanganku dan Angga melihat luka yang dihasilkan oleh Bella Angga berdiri dan mengambil sebuah kotak obat Angga mengeluarkan sebuah plaster dan sebuah obat Sebelum mengoleskan obat dan memasang plaster Angga membawaku ke wastafal untuk mencuci lukanya Kemudian baru ia oleskan obat dan memasang plaster di atas luka itu Oke, diobatin dia Makasih, kak, maaf ya kalau ngerepotin, kata Icah Enggak kok, gak ngerepotin sama sekali, maafin kucing aku ya Angga dengan lembut membelai rambutku Enggak apa-apa, kak, namanya juga kucing, aku tersenyum memenangkan Angga Syukurlah kalau udah gak apa-apa, yaudah kita pergi yuk, kata Angga Kamu gendong Bella, aku gendong Belu ya, kata Angga Aku mengangguk Aku dan Angga menggendong Bella dan Belu sambil berjalan keluar dari rumah Angga menuju ke taman terdekat Setibanya di taman terdekat, beruntung Bella dan Belu tidak berontak selama di perjalanan Aku dan Angga menurunkan Bella dan Belu lalu kami mulai berjalan-jalan di taman itu sambil memegang tali kalung mereka Tiba-tiba Bella mulai berlari cepat ke satu arah, aku yang memegang tali leher Bella ikut berbawa lari Ternyata Bella sedang mengejar tikus God Ini si Bella nakal banget ya teman-teman Bella, jangan dikejar, itu tikus yang kotor, kata Angga Namun, bukannya menurut, Bella malah terus berlari mengejar tikus itu Angga terlihat panik dan berusaha mengejarku dan Bella sambil menggendong Belu Larinya begitu bertenaga dan kencang sehingga tanpa sengaja tali yang ku pegang untuk membawa Bella terlepas Bella terus mengejar tikus menyeberangi jalan hingga tiba-tiba Bella, kata Angga Sebuah motor melewati Bella dan tanpa sengaja menyerempetnya sehingga membuat Bella jatuh ke dalam selokan Angga berteriak panik dan berlari menghampiri Bella di dalam selokan Ku dengar Angga berlari tergopo-gopo di belakangku Bella, kata Ica Bella, kata Angga Meng, kata Bella Ya ampun, kamu ini ya, kan udah dibilang juga jangan ngejar tikus, masih aja bandal jadinya kena motor kan Aku menoleh ke arah motor yang menyerempet, namun pengendara tidak bertanggung jawab itu sudah kabur dan tidak terlihat lagi Orang yang menyerempet Bella kabur Oke, loh kok sedih gitu ya ekspresi si Angga Di sini si, oh Bella ini teman-temannya yang kucing oran ini teman-temannya Pantesan akal teman-temannya, kucing oran ini teman-temannya Di sini ekspresinya sedih gitu ya Tapi lucu-lucu sedih gitu gemes gitu teman-temannya lihat Bellanya Sudahlah, lebih penting mengobati Bella sebelum lukanya semakin parah, kata Angga Aku melihat Angga yang terlihat sangat sedih melihat kondisi Bella dan aku merasa sangat bersalah karenanya Seharusnya aku tidak membiarkan Bella lepas begitu saja Aku tidak memegang tali kalung Bella dengan erat sampai akhirnya Bella bisa kabur Kita pulang sekarang ya, kalau lukanya Bella gak cepetin diobatin, bisa-bisa infeksi dan makin parah Tangga Iya kak, kata Icah Aku memeluk Bellu dengan penuh penyesalan, lalu Angga menggendong Bella dengan berhati-hati agar tidak membuatnya kesakitan sambil dengan berusaha menenangkan kucing itu Setelah tiba di rumah, Angga menaruh Bella di sofa, kemudian ia mengambil sebuah kotak obat Harus dicuci dulu, sebentar ya, kata Angga Angga mengambil sebuah baskom yang diisi air dan sebuah handuk putih Setelah itu, Angga melihat duka yang ada pada tubuh Bella Meong, kata Bella Suara Bella terdengar lemah, sepertinya ia benar-benar merasa sakit Mendengar suara lemah Bella membuatku merasa semakin bersalah Aku memperhatikan Angga yang terlihat sangat fokus mengobati luka kucing kesayangannya dan aku dapat melihat kesedihan pada wajahnya Hatiku terasa sakit melihat Angga yang seperti itu dan rasa bersalah semakin memenuhi diriku Sebentar ya Bella, sedikit lagi, kata Angga Setelah beberapa lama, akhirnya Angga pun selesai mengobati Bella dan kucing itu terhidur Angga mengelus-elus Bella dan duduk di sebuah kursi kecil yang ada di dekat sofa Kak, maaf ya, tadi gak sengaja talinya terlepas karena larinya Bella terlalu kencang, kata Ica Bukan salah kamu kok, Bella juga nakal, udah dikasih tau, bukannya nurun, malah tetap ngejar Kalau Angga berusaha menenangkan, aku masih tetap merasa tidak enak kepada Angga Cepat sembuh ya Bella, kata Ica Dengan berhati-hati, aku mengelus kucing itu, namun hatiku masih terasa tidak tenang Semua ini karena aku yang tidak bisa menjaga Bella dengan baik Angga mempercayakan Bella padaku, namun aku malah membiarkannya berlari sampai terluka seperti ini Tanpa sengaja, aku menyakiti kucing yang begitu Angga sayangi Dan aku merasa aku tidak pantas bersamanya Lah, kok gitu, udah mulai larut, aku antar kamu pulang ya, kata Angga Eh, jangan kak, nanti Bella gimana, kata Ica Sebentar aja, gak apa-apa kok, aku juga gak mau kamu pulang sendirian malam-malam, kata Angga Makasih kak, kata Ica Angga mengantarku pulang, dan sepanjang perjalanan hatiku merasa semakin tidak enak pada Angga Bahkan saat aku sudah di rumah pun, aku merasa semakin tidak pantas bersama dengan Angga Oke, jadi gitu teman-teman ya Ternyata disini kita buat Angga jadi gak enak gitu teman-teman ya Kita udah bikin si Bella luka nih ya Jadi gitu teman-teman Disini lucu banget ya kucingnya Si Angga itu ada dua, Bella dan Belu nih teman-teman Yang Bella itu yang warna oyen gitu teman-teman Terus Belu itu yang warna putih abu gitu ya Lucu nih teman-teman Disini si Bella itu agak nakal teman-teman ya Agak aktif gitu ya, dia gak mau nurut gitu ya Ya, biasalah kucing oyen gitu ya Terus foto keduanya disini Angga dan Bella sedih gitu teman-teman ya Karena si Bella ini nakal jadi ya dia terluka gitu Dan si MC merasa bersalah gitu ya Malah gak enak sama si Angganya gitu Ya, jadi itu teman-teman untuk event insecure-nya Angga ya Si MC ngerasa kalau dia itu ngerepotin si Angga terus gitu teman-teman Jadi ya insecure ya gak pantas bersama Angga gitu teman-teman Ya, gitu lah Oke teman-teman, jadi itulah dia tadi event insecure Angga di GMC Sinistories Jadi disini kita ngecewain Angga karena bikin si Bella itu terluka ya Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton